Baik, sudah bisa terlihat Pak Kukuh, Mas Kukuh? Sudah, sudah. Terima kasih. Baik, mohon maaf Bapak-Ibu dan para hadirin semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita sudah berada di tanggal 10 Desember 2021 yang bertepatan pula dengan tanggal 5 Jumatil pula tahun 1443. Maka dengan demikian, kalau kita melihatnya dari kalender wiladiyah, kita berada di akhir tahun 2021. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga kepada Bapak-Ibu, Saudara semua untuk mencoba muhasabah, untuk mencoba evaluasi diri di akhir tahun 2021 ini. Beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 4 Desember, hari Sabtu yang lalu 2021, kita memperoleh informasi yang bukan hanya suara, tetapi gambar yang begitu menggetarkan, kalau mungkin dalam istilah di Jawa Tengah itu adalah Werdus Gembel, mengejar seorang anak yang sedang lari dari tempat mengaji, dan ternyata setelah sekian lama itu, si anak ini ternyata bersembunyi di masjid selama kurang lebih 6 jam, dan Alhamdulillah selamat. Dari peristiwa itu, kita bisa menarik satu pelajaran, bahwa ternyata kita manusia ini, meskipun dunia pengetahuan yang sudah begitu berkembang pesat, tetapi dalam kenyataannya masih ada kekurangan kelemahan kita yang sangat nyata, termasuk di dalam mendeteksi akan adanya erupsi, yang tentu ini bukan yang pertama, tetapi dalam kenyataannya masih saja kita tidak mengetahuinya itu. Sehingga dengan demikian, siapapun kita bahwa kita itu adalah orang-orang yang sangat lemah, orang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi, begitu, maka dari itu melalui peristiwa ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang terbaik dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita. Nah, sebagai rasa kepedulian kita yang terhadap saudara-saudara kita yang terdampak dengan adanya erupsi Gunung Semairi tersebut, maka dari itu, marilah Bapak-Ibu serta hadirin hati ruat semuanya, kita mengirimkan bacaan surat fatihah, semoga Allah selalu melindungi saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga mereka kuat, tabah menghadapi semuanya, khususnya di dalam menjaga akidahnya, karena tentu dalam posisi seperti ini banyak godaan-godaan yang berkaitan dengan bagaimana mempertahankan akidah, maka kita berdoa, semoga saudara-saudara kita yang muslim, semoga mampu menjaga keimanannya, akidahnya, sehingga tidak tergoda dengan berbagai tawaran mungkin di saat-saat dia membutuhkan. Al-Niatul Popul Al-Fatihah. Terima kasih untuk selanjutnya, sebagai rasa kepedulian dari kita keluarga besar Yayasan Badan Wakab Sultan Agung, tentu Bapak-Ibu, kalau bukan hanya sekedar doa, mau mengirimkan bantuan, maka bisa melalui Lazis Sultan Agung dengan narah hukum yang ada di bawah, melalui PSI maupun Bank Jateng Syariah, dan bisa nanti konfirmasi ke kantor Lazis, atau mungkin lewat apa yang ada di berikutnya, yaitu Fakultas Kedokteran juga membuka kepentunasi kaitannya dengan kepedulian kita terhadap erupsi di Semeru. Inilah sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang selain kita doakan, tentu butuh dalam bentuk batuan-batuan yang terus mengalir, dan kita merasa bersyukur ternyata dari berbagai elemen, pemerintah daerah, perkeluan tinggi, terus mengalir bantuan-bantuan itu. Semoga ini menjadi sesuatu hal yang sangat baik untuk pelajaran bagi kita semua. Baik Bapak itu, itu yang terkait dengan kepedulian kita terhadap erupsi Semeru yang terjadi beberapa waktu hari yang lalu, yang sampai sekarang dampaknya tentu masih bisa kita saksikan, betapa saudara-saudara kita tentu belum bisa menjalankan aktivitas bagaimana sebelumnya. Baik, selanjutnya kita memasuki materi yang berkaitan dengan persoalan muha sabbah pada pagi hari ini. Bapak-Ibu yang saya hormati bahwa muha sabbah itu adalah upaya di dalam melakukan instropeksi dan evaluasi terhadap diri sendiri, di dalam melihat aspek kebaikan dan keburukan. Maka sudah tepatlah apabila kita sudah diberada di akhir tahun ini, mencoba untuk berupaya mengingat kembali instropeksi diri kita masing-masing, seberapa banyak kebaikan dan seberapa banyak keburukan, terutama keburukan yang telah kita lakukan selama kurang lebih setahun, kurang beberapa hari ini. Dengan melakukan muha sabbah diri, manusia akan membuka hati dan menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada banyak dosa. Dan setelah menyadari itu, muslim yang taat tentunya akan bertaubat dan tak mengulangi kesalahannya lagi. Inilah tentu semoga kita bisa dan mampu mengevaluasi diri kita masing-masing yang pada akhirnya akan menjadikan kita lebih baik dibanding pada tahun-tahun yang sudah berjalan. Tentang pentingnya muha sabbah ataupun evaluasi diri ini, kita ingat apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ha sibu angfus akum qoblaan tuha sabu. Jadi hitung-hitunglah atau evaluasilah dirimu sebelum kalian dihitung atau dimintai pertanggung jawab dan dievaluasi oleh Allah. Ini sungguh satu pesan yang luar biasa dari sahabat Umar bin Khattab kepada kita semua tentunya. Namun demikian, boleh jadi diantara kita termasuk saya begitu tidak begitu mengkhususkan diri untuk selalu bermuhasabah apa yang sudah kita lakukan, apa yang merupakan perbuatan dosa yang harus kita hentikan dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, sekali lagi, saya juga berlatih untuk mencoba bermuhasabah diri, terutama pada akhir tahun ini. Dengan harapan tadi, supaya pada masa yang akan datang akan lebih baik. Bahkan Imam Al-Huzali di dalam kitab yang menyatakan muhasabah itu seperti seorang pedagang yang menghitung kerugian dan laba yang dihasilkan dalam satu rentang waktu tertentu. Ketika keuntungan yang didapat, dia akan mensyukuri dan berusaha meningkatkannya. Demikian pula ketika merugi, dia akan mencari penyebabnya, apa yang menyebabkan ini semua. Sehingga dia berusaha untuk tidak mengulanginya pada masa-masa yang akan datang. Begitulah pengibaratan Imam Al-Huzali dalam kaitannya dengan khasabah ini. Sehingga diharapkan mu'min yang berakal seharusnya melakukan hal yang sama terhadap perbuatannya sehari-hari di dunia ini. Sehingga dia akan mengetahui mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus ditinggalkan. Untuk itu, marilah kita mulai bermuhasabah terkait dengan satu hal saja yang tentu ini banyak kita alami sehari-hari. Mari kita bermuhasabah, bertanya kepada diri kita masing-masing, sudah berapa banyak saudara, sudah berapa banyak teman-teman kita yang tersakiti, yang menjadi tidak suka dengan ucapan kita, dengan tulisan kita, terutama yang ada di media sosial. Karena memang kita akui hari-hari kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Bahkan kita ada yang punya berapa grup, ada di mana-mana. Maka inilah yang kita coba untuk evaluasi diri kita masing-masing tentang satu hal ini saja yang tentu menjadi hal yang tidak bisa kita lepas sehari-hari terkait dengan penggunaan media sosial kita. Bapak, Ibu, Saudara, semua hadirin yang saya hormati, fitnah yang di dalam agama Islam jelas dilarang keras. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, justru semakin marah. Dan medsos lagi-lagi dijadikan sebagai media untuk menyebarkannya. Di sana tidak hanya fitnah, tapi di situ ada suudon, di situ ada tajasus, atau bagaimana kita mencari-cari kesalahan orang lain. Di situ juga berkeliaran gibah, mengguncing. Ada juga namimah, adudum, padahal yang sejenisnya. Sekali lagi ini menjadi persoalan keseharian kita yang kadangkala berpotensi untuk mengantarkan kita menjadi yang dulunya teman, menjadi saling tidak akrab lagi, dan seterusnya. Hal-hal inilah yang tentu, mari kita coba evaluasi diri kita di dalam kesempatan mukasabah pada kesempatan kali ini. Jadi memang sekali lagi bahwa hari-hari kita selalu dibarengi dengan kegiatan kita yang berkaitan dengan media sosial. Bagaimana cara kita untuk mengevaluasi diri? Mari kita coba mengambil salah satu ayat yang ada di dalam surat Al-Hujurat, ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak-Ibu hati-hati ya, ini kalau dalam pelajaran Hiroati atau Ikro ataupun Yambu'a ini satu bacaan yang namanya bacaan murid ya, jadi antara tulisan dengan bacaannya beda gitu ya, yang dikenal dengan istilah nakal, jadi memindahkan satu harokat ke harokat lain. Jadi di sini, bukan wala tanah bazubil alkop, biksalismu, bukan begitu, tetapi biksalismul fusuku, yang artinya adalah, wahai orang-orang mu'min, janganlah suatu kaum merendahkan kaum lainnya. Jadi mengolok-olok ya, kalau dalam bahasa lain, menganggap rendah. Barangkali kaum yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Dan janganlah seorang perempuan merendahkan perempuan lainnya. barangkali perempuan yang direndahkan itu lebih baik dari perempuan yang merendahkan. Dan janganlah kalian mencelah sesama mu'min secara sembunyi-sembunyi, dan janganlah pula kalian menggunakan kata-kata panggilan yang buruk. Karena seburuk-buruk panggilan kepada orang yang telah beriman adalah kata-kata panggilan jahiliyah. Siapa saja yang tidak mau bertobat, maka itu nanti bahwa orang-orang tersebut nanti tergolong orang-orang yang beriman. Nah untuk itu, mari kita coba untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah tulisan kita, apakah ucapan kita telah bisa merendahkan atau menganggap setilai kepada orang-orang lain? Kadangkala mungkin kita, saya hanya menyampaikan, saya hanya share begitu, tetapi tidak tertutup kemungkinan apa yang kita share, apa yang kita kirimkan kepada orang lain, itu justru mengandung nilai-nilai di mana hal itu bisa merendahkan kelompok-kelompok yang lain. Karena sekali lagi, ayat ini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, itu adalah perintah kita untuk mendamaikannya ketika ada saudara kita yang seling bertike. Nah persoalan-persoalan yang seringkali orang bertike itu salah satunya ketika bulungnya ketika kelompoknya di rendahkan oleh kelompok yang lain. Dan tidak jarang ini asal-usulnya hanya secara individual antara satu orang dengan orang lain. Tetapi karena hal ini kemudian disampaikan kepada temannya, kepada kelompoknya, maka ini akan menjadi pemicu terjadinya pertikaian antara satu kaum dengan kaum yang lain. Misalnya terjadinya tawuran, baik itu antar pelajar, antar mahasiswa, boleh jadi hanya diawali dengan satu orang mahasiswa, satu orang siswa yang istilahnya merendahkan siswa yang lain. Tetapi karena dia menyampaikan kepada kelompoknya, maka ini akan menjadi penyebab terjadinya pertikaian itu. Maka sekali lagi, marilah kita mencoba untuk menghindari merendahkan orang lain, merendahkan kelompok lain, karena yang sekali lagi ini sudah diingatkan dalam Al-Quran. Bagaimana cara supaya kita bisa tidak merendahkan orang lain. Di ayat ini dijelaskan, jadi ingatlah, ketika Anda punya keyakinan, boleh jadi yang akan saya rendahkan itu lebih baik daripada saya, daripada kelompok saya. Tentu orang tersebut tidak jadi merendahkan yang lain, karena dia akan nanti merasa malu. Kalau ternyata kelompok atau orang lain yang direndahkan tadi, ternyata lebih baik. Maka ketika ada nada-nada untuk ingin merendahkan yang lain, ingatlah tadi bahwa boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari diri kita, dari kelompok kita. Itu pesan ayat yang bisa kita ambil dari sini. Kemudian juga janganlah kalian mencela sesama mu'min diibaratkan di Suang Fusikum. Kadangkala tulisan kita atau kadangkala ucapan kita secara sengaja atau tidak itu akan mencelat saudara-saudara kita. Maka hindarilah itu. Dan yang sangat menarik sampai-sampai perhatian Islam agar kita tidak saling bertikai itu adalah jagalah jangan sampai memanggil dengan panggilan-panggilan yang ketika itu teman kita dipanggil dengan panggilan itu tidak suka. padahal seringkali kita itu ketika kita tahu teman kita ketika dipanggil dengan panggilan itu tidak suka kita terus memanggilnya dengan panggilan-panggilan itu. Dan ingatlah ini secara langsung diingatkan di dalam ayat ini. Karena tidak jarang dengan panggilan-panggilan yang tidak disukainya itu akan menjadi pemicu terjadinya pertikaian antara satu orang dengan orang lain atau lebih banyak lagi dari satu kelompok ke kelompok yang lain. contoh misalnya ketika kita punya teman yang memang secara fisik kemudian memanggilnya pendek misalnya dan lain sebagainya ya memang kenyataannya seperti itu tetapi jangan sampai ketika teman kita memang tidak suka dengan dipanggil dengan panggilan itu kemudian terus-menerus kita memanggilnya. Karena lama-kelamaan dengan ketidaksukaannya ini dia akan melawan jadi sungguh sangat indah ayat mengingatkan kita agar supaya kita saling menghormati yang lain agar supaya kita tidak bertikai dengan yang lain dengan hal-hal yang mungkin kita pandang sepele begitu tetapi ini karena menjadi pemicu sehingga diingatkan di dalam ayat ini. Asbabun Nuzul atau latar belakang turunnya ayat 11 Surat Al-Hujurat ini memang banyak riwayat salah satunya adalah ayat ini itu turun berkenaan dengan ejekan yang dilakukan oleh kelompok dari Bani Tamin berhadap para sahabat Rasulullah yang saat itu memang kondisinya miskin seperti Bilal Suheb Salman Al-Farisi Salim Maula Habih Huzaifah dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ketika saudara kita teman kita dalam kondisi yang kekurangan menjadi bahan untuk penudian kita olok-olok untuk kita rendahkan karena sekali lagi Asbabun Nuzul ini terkait dengan apa yang dilakukan satu kelompok satu Bani sayitu Bani Tamin terhadap sahabat Rasulullah Nah kemudian di riwayat yang lain ayat 11 tadi itu turun berkenaan dengan ejekan seorang perempuan kepada Sofiyah Binti Huya'i bin Akhtab salah seorang istri Rasulullah yang keturunan Yahudi kemudian Nabi berkata kepada Sofiyah mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa Bapakku adalah Nabi Harun pamanku Nabi Musa dan suamiku ala Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam jadi artinya apa bahwa meskipun konteks turunnya ayat ini terkait dengan peristiwa pada masa itu tetapi ayat ini juga untuk kita semua untuk kita semua sehingga tidak ada salahnya ketika kita mencoba menasihati diri kita lewat Muhasabah itu kita mencoba untuk menjadikan surat Al-Hujurat ayat 11 ini sebagai salah satu cara ya untuk menimbang apakah perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan hal yang harus ditinggalkan yang ada di dalam ayat Al-Quran itu sehingga harus kita sudahi begitu atau Alhamdulillah kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan tersebut nah di dalam asbabun uzul yang lain terkait dengan pemanggilan dengan nama-nama yang tidak disukai tadi memang pada saat itu di zaman jahiliah itu orang itu memiliki panggilan atau belar yang cukup banyak nah ketika suatu saat Nabi itu memanggil seseorang dengan belarnya yang salah satu belar yang banyak namun ada orang yang memberitahukan kepada Rasulullah bahwa gelar itu tidak disukainya artinya diantara nama-nama itu termasuk yang dipakai tadi itu tidak disukainya maka turunlah ayat yang mengingatkan kita untuk melarang memanggil dengan panggilan-panggilan yang menjadikan orang tidak suka nah dari sinilah maka sekali lagi mari kita mencoba untuk menjaga diri untuk tidak menyakiti saudara kita teman kita atau orang lain yang mana kita jelas-jelas tahu kalau dengan dipanggil dengan panggilan itu mereka tidak menjadi suka atau mereka tidak mau begitu maka itu salah satu cara untuk menghindari terjadi pertikaian antara satu orang dengan orang lain ataupun antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain nah di dalam tafsiran surat Al-Qujurat ayat 11 ini wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya ini beriman dan melaksanakan syariatnya janganlah orang-orang mu'min mengejek orang-orang mu'min lainnya karena boleh jadi orang-orang yang diejek tadi adalah lebih baik daripada yang mengejek dan janganlah wanita-wanita yang beriman mengejek wanita yang beriman lainnya karena boleh jadi orang-orang yang diejek adalah lebih baik daripada yang mengejek janganlah pula sebagian dari kalian mencelah sebagian yang lain jangan pula sebagian dari kalian memanggil sebagian yang lain dengan panggilan-panggilan yang dia berisi ada tiga hal tadi yang sekali lagi kita jadikan muhasabah apakah selama ini kita melakukan hal-hal yang semacam itu atau tidak kalau iya semoga kita bisa membenahi agar supaya tidak terulang lagi pada hari-hari yang akan datang selanjutnya mari kita coba melihat surat berikutnya ini nampaknya jauh lebih banyak kita temukan pada mungkin kalau saya diri saya Bismillahirrahmanirrahim bahaya orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan purbasangka curiga sukdon karena sebagian dari purbasangka itu dosa dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati jadi ini sebuah pertanyaan yang jelas jawabnya ya tidak suka begitu ya Allah mengumpamakan tadi orang yang menggunjing temannya seperti itu maka tentu kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Al-Qujurat 12 jadi lanjutan dari ayat tadi nah di dalam tafsir surat Al-Qujurat ayat 12 ini wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang disyariatkan hindarilah sekali lagi hindarilah maka ini kita jadikan alat untuk muhasabah diri kita apakah selama ini kita sudah menghindari atau justru menjadi perbuatan yang menjadi hobi kita hindarilah kebanyakan dari tuduhan tanpa ada yang sebab-sebab alasan yang tepat karena sebagian dari prasangka dari suudon itu dosa seperti berburuk sangka kepada orang yang secara lahir tampak baik atau sebaliknya begitu dan janganlah kalian mencari-cari aib dalam istilah Arab tadi tajasus sebenarnya sudah tidak ada apa-apa begitu ya kemudian mencoba untuk mencari-cari kemudian menambah apa ya berita-berita tentang itu untuk semakin meyakinkan apa yang kita share misalnya orang-orang yang berima janganlah salah seorang dari kalian menyebutkan tentang saudaranya dengan hal yang tidak disukainya karena menyebutkannya dengan apa yang tidak disukainya itu menjadi hal yang menyakitkan jadi sungguh luar biasa pesan-pesan di dalam surat Al-Hujurot ini berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia hubungan kita secara individual hubungan kita secara sosial dalam rangka untuk menjaga tadi persaudaraan begitu maka hal-hal yang boleh jadi kita menganggap sepele yang sehari-hari kita lakukan ternyata begitu dengan tegas diingatkan di dalam ayat ini sehingga tadi yang namanya ribah yang namanya atau dalam bahasa johong remengi itu diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita sendiri bukan dalam kondisi hidup tetapi saudara kita yang sudah mati maka disitu pertanyaannya sukakah salah satu atau salah seorang diantara kalian makan bangke saudaranya sendiri tentu tidak maka bagaimana agar supaya kita tidak diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri maka hindarilah menggunjingnya karena hal itu semisal makan bangke saudara sendiri bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesungguhnya Allah maha menerima tobat dari hamba-hambanya yang bertobat kepadanya maha penyayang kepada mereka Bapak Ibu Rahimahkumullah seringkali karena kita berburuk sangka inilah menjadi tangkal menjadikan kita menilai negatif siapa saja tidak usah buruk sangka apalagi sibuk cari kesalahan orang lain sudah capek dosa lagi maka berhati-hatilah kalian dari tindakan berperasangga buruk karena berperasangga buruk adalah sedusta-dusta ucapan janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain share sana share sini belum jelas misalnya saling memata-matai saling mendengki saling membelangkangi dan saling membenci dan jadilah kalian itu satu persaudaraan yang kuat begitu karena dengan tindakan-tindakan seperti itu boleh jadi akan merenggangkan persaudaraan kita atau bahkan sampai menjadikan yang semula teman menjadi musuh karena ya itu tadi kita tidak memiliki prasangka yang baik sehingga selalu menyalahkan orang lain selalu menganggap salah orang lain dan inilah yang kemudian akan menjadi pangkal daripada yang namanya gibah gibah itu menurut bahasa kita mengguncing gosip sedang menurut istilah adalah membicarakan orang lain dengan hal yang tidak disenangi gila ia mengetahuinya baik yang disebut itu kekurangannya yang ada pada badannya misalnya tadi oh si enggak pendek misalnya atau nasabnya wah dia itu enggak jelas nasabnya misalnya tabiatnya ucapannya pokoknya apapun yang menyebabkan dia tidak nyaman tidak suka dengan ucapannya memang tidak mudah sehingga untuk itu marilah gibah yang mungkin selalu berseliweran di sekitar kita kita bisa menjaganya dan nampaknya gibah itu juga mengalami perkembangan kalau pada zaman dulu ini terutama ibu-ibu yang masih tahun 50-an atau 60-an masih ketemu dengan ibu-ibu yang petan yang mencari kutu sambil metani kutu mencari kesalahan orang lain namun dengan perkembangan dunia persampuan yang maju kutu-kutu mungkin sudah tidak getah di rambut sekarang orang gibahnya tidak lewat metani tonggo kalau dulu itu metani tonggo paling orang-orang sekitarnya tetapi sekarang sifatnya lebih luas bahkan internasional yang digibah itu kadangkala mungkin Raja Thailand sampai sana kemudian kadangkala lari ke Raja Arab terus pokoknya siapapun menjadi bahan gibah jadi hati-hati apalagi dengan perkembangan media sosial tadi memang media sosial itu sangat membantu kita di dalam grup-grup membantu misalnya ada berita ada teman kita yang sakit disitulah kita saling mendoakan tetapi di dalam perkembangannya seringkali melebar sehingga menjadi ajang untuk apa ya menginternasionalkan gibah tadi yang semula hanya sekeliling itu sampai dimana-mana begitu jadi hati-hatilah itu jadi jangan jelas di dalam surat hujurat 12 tadi dan janganlah mengguncing satu sama lain adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya jadi sangat apa ya luar biasa Allah melarang guncing-mengguncing ini mungkin kita kadang-kadang mengguncing dengan alasan memang nyatanya seperti itu saya bukan bikin berita yang tidak sesungguhnya justru itulah maka ingat Rasulullah s.a.w. ketika ditanya kepada beliau bagaimana bila yang disebut-sebut itu memang benar adanya pada orang yang sedang diguncing itu yang nyatanya dia pendek sehingga tak undang be memang nyatanya dia hitam saya untang reng-reng tetapi justru itulah itu yang namanya hibah jika yang engkau guncingkan adanya itu namanya hibah maka engkau telah melakukan hibah jika engkau sebut tidak ada pada orang tersebut artinya bukan sesungguhnya dia berita-berita yang tidak sesungguhnya orang sudah kadung meyakini maka itu justru namanya dusta atasnya artinya membikin dusta atau bahkan fitnah maka inilah satu hal yang benar-benar harus kita waspadai karena ini apalagi dengan perkembangan informasi saat ini kemungkinan-kemungkinan untuk jibah itu sangat mungkin setiap saat dengan berbagai berita yang ada begitu maka dari itu mari kita evaluasi diri kita masing-masing apakah hari-hari kita apakah kita warnai dengan cara menghibah orang lain cara membuat orang lain tidak menjadi suka begitu pas babu nuzul ayat 12 ini pada suatu saat Salman Al-Farisi seorang sahabat yang sangat terkenal di dalam perang kondak itu bila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur pada waktu itu ada seorang yang menggunjing irtilahnya menyampaikan kebiasaan Salman itu maka turunlah ayat 49 ayat 12 ini melarang seseorang untuk mengumpat dan menceritakan taip orang lain dan ini Bapak Ibu semua meskipun asbab pun nuzulnya terkait dengan peristiwa Salman tetapi bukan berarti wah bukan dengan saya tetapi kita pun menjadi ternasihati dengan apa yang ada di dalam ayat tersebut pada akhirnya marilah kita kembali kepada surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Ya Ayuhannas Inna holaknakum indakari wa unfa waja'alnakum su'ubwa wakoba ilalita'arofu inna akromakum inda Allahi atskakum inna Allah alimun kabir hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk apa? saling mengenal bukan saling mencela bukan saling mencari kesalahan orang lain karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling Allah maha mengetahui lahi mengenal artinya Bapak Ibu semua bahwa kemuliaan kita di sisi Allah bukan diukur dari siapa apa gulungan kita siapa kita dari mana kita berasal seberapa banyak ilmu kita tetapi lebih dilihat seberapa ketakwaan kita kepada Allah untuk itu apapun yang kita lihat saudara-saudara kita teman-teman kita tidak menjadi apa ya hal yang menjadikan kita untuk menghinanya menjelek-jelekannya membuka airnya apalagi Bapak Ibu semua sekali lagi dengan medsos yang sekarang ini sangat memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal semacam itu maka dari itu semoga di akhir tahun ini pada muhasabah ini kita akan menyadari kita akan menghitung-hitung berapa orang yang telah kita sakiti dengan ucapan kita dengan jari-jari kita dengan semuanya karena sekali lagi dengan adanya media sosial khususnya WA yang semula memang untuk kebaikan tetapi tidak jarang justru inilah menjadi tempat untuk menghina orang tempat untuk membuli orang tempat macam-macam maka dari itu mari semoga kita bisa menggunakan medsos sesuai WA ini dengan sebaik mungkin dan boleh jadi ini unisula dengan budaya akademiknya bisa mengembangkan budaya itu bagaimana medsos yang sesuai dengan budaya akademik islami sehingga jangan sampai kita yang punya budaya akademik islami seperti yang tidak memiliki budaya akademik islami sehingga ser sana ser sini tidak mengingat apakah ini benar atau tidak karena Allah sendiri lewat surat Al-Qujurat ayat 6 sebelumnya bahwa ini cara kita untuk mengantisipasi agar tidak mudah ser sana ser sini yang belum jelas kebenarannya jadi ketika datang berita dari orang-orang yang fasek maka fatabayan tidaklah untuk mengklarifikasinya benar tidak sesuai tidak dengan kenyataan karena dengan cara itulah kita akan selamat dari memfitnah orang dari menggunjing orang dari menjelek-njelekkan orang saya kira demikian tentu ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya lebih menasehat dan pada akhirnya saya tutup dengan pantun burung merpati terbang tinggi di langit yang indah nan menawan jika ingin bersih hati janganlah suka menggunjing teman sungai kerian airnya bersih tempat orang memancing ikan cukup sekian terima kasih jika ada salah sudilah dimaafkan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan saya ataupun kata-kata saya menyakitkan atau menjadikan Bapak Ibu semua tidak suka maka dalam kesempatan kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah semoga menutup tahun ini kita akan menjadi lebih baik bisa menjaga diri menghindarkan diri dari menyakiti orang lain dengan kata-kata dengan tulisan kita Bismillahirrahmanirrahim Allah Masa'u'ala Sya'u'ala Muhammad Wa'ala'u Sya'u'ala Muhammad Sayyidillah Wali Assalamualaikum Allahumma manna surat din, wakhdul man kodalal muslimin, wadamir a'lada ad-din, wahlikil kafarat tawal muqtati at tawal musyrikin, wa ahli kalimata ilah yaumid din, Allahumma kfinna syarrodolimin, wa kfinna syarrodhasidin, wa kfinna syarrodmayyukidina, wa ahlikamin aradana bisu'i arhamarrahimin, rabbi gfirlana wal ikhwanina ladhina sabakuna fil iman, wala taj'alfi kulubina gillan lilladina amanu, rabbakainnaka rabbi gfurrohim, rabbana ad-din, abid dunia hasanah, wafil afirati hasanah kawwakina ada benar, subhanahu wa rahmatullahi wabarakatuh, wa salamun alamu salim, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf. Wallahu'l mu'afiq ila kumit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.